Motor listrik yang terfavorit dan termurah biasanya memiliki beberapa karakteristik seperti memiliki baterai yang hemat energi dan tahan lama, dilengkapi dengan fitur yang berguna seperti layar digital dan lampu LED, memiliki desain yang simple dan modern serta harga yang terjangkau. Motor listrik yang terfavorit dan termurah juga biasanya cocok untuk digunakan di kota-kota besar karena memiliki dimensi yang kompak dan mudah untuk manuver di jalan yang padat. Selain itu, motor listrik yang terfavorit dan termurah juga memiliki jarak tempuh yang cukup untuk kebutuhan harian, sehingga pengguna tidak perlu khawatir kehabisan daya baterai saat sedang bepergian. Berikut adalah 5 motor listrik terfavorit dan termurah. VR Key 1 Motor listrik VR Key 1 adalah salah satu jenis motor listrik yang cukup terkenal di Indonesia. Motor listrik ini dilengkapi dengan baterai litium ion 48V 20Mah dan memiliki tenaga maksimum sebesar 800W. VR Key 1 dapat mencapai kecepatan maksimum 45 km per jam dan memiliki jarak tempuh sekitar 40-50 km. Beberapa fitur yang dimiliki oleh motor listrik VR Key 1 antara lain sistem pengereman cakram di kedua roda, lampu depan LED dan lampu belakang yang juga berfungsi sebagai lampu rem. Selain itu, motor ini juga dilengkapi dengan sistem penguncian dan pembukaan kunci elektrik untuk keamanan pengguna. Motor listrik VR Key 1 memiliki desain yang cukup elegan dan modern, dengan tampilan yang terinspirasi dari motor matik konvensional. Honda PCX Electric Honda PCX Electric adalah salah satu motor listrik yang diproduksi oleh Honda. Motor ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2019 dan menjadi salah satu motor listrik yang cukup populer di Indonesia. Honda PCX Electric memiliki desain yang elegan dan modern, dengan tampilan yang mirip dengan motor PCX konvensional. Motor listrik Honda PCX Electric dilengkapi dengan baterai litium ion 48V dan memiliki tenaga maksimum sebesar 4,2 kW. Motor ini dapat mencapai kecepatan maksimum 60 km per jam dan memiliki jarak tempuh sekitar 41 km dengan sekali pengisian daya baterai. Waktu pengisian baterai memakan waktu sekitar 4 jam untuk pengisian penuh. Honda PCX Electric dilengkapi dengan beberapa fitur menarik seperti mode eko dan power yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan pengendara. VR Cross X 1000 VR Cross X 1000 adalah salah satu motor listrik yang diproduksi oleh VR, sebuah perusahaan asal Tiongkok. Motor ini dirancang khusus untuk digunakan pada medan yang berat seperti off-road atau jalanan berbatu dan berdebu. Kemudian motor ini memiliki desain yang kokoh dan tangguh serta dilengkapi dengan suspensi yang kuat. Motor listrik VR Cross X 1000 dilengkapi dengan baterai litium ion 72V dan memiliki tenaga maksimum sebesar 3,000 Watt. Motor ini dapat mencapai kecepatan maksimum 75 km per jam dan memiliki jarak tempuh sekitar 60-70 km dengan sekali pengisian daya baterai. Waktu pengisian baterai memakan waktu sekitar 6 jam untuk pengisian penuh. Selis E-Max Selis E-Max adalah salah satu jenis motor elektrik buatan Indonesia yang belakangan kembali dilirik para peminat kendaraan ramah lingkungan. Meski bukan produk baru, namun hype-nya masih terasa lantaran modelnya yang futuristik dan harganya yang super terjangkau. Seperti selis Eagle dan tipe motor selis lainnya, selis E-Max juga mendapatkan subsidi kendaraan listrik dari pemerintah, bahkan selis E-Max tercatat memiliki nilai TKDN paling besar, yakni mencapai 53,69%. Selis E-Max sendiri hadir dengan dua tipe, yaitu tipe single litium dan double litium. Untuk tipe single litium dijual dengan harga Rp 22 juta, dan sedangkan tipe double litium dibanderol dengan harga Rp 28 juta. Kedua tipe ini masing-masing mendapatkan potongan harga sebesar Rp 5 juta dari selis. Yamaha E-Vino Yamaha E-Vino adalah salah satu motor listrik yang diproduksi oleh Yamaha, sebuah perusahaan otomotif asal Jepang yang terkenal dengan produk-produknya yang berkualitas tinggi. Motor ini merupakan versi listrik dari Yamaha Vino, salah satu skuter klasik dari Yamaha yang sudah sangat terkenal. Yamaha E-Vino memiliki desain yang unik dan modern, serta dilengkapi dengan beberapa fitur menarik seperti lampu depan dan belakang LED, layar digital yang menampilkan informasi tentang kecepatan, jarak tempuh, dan sisa daya baterai. Selain itu, motor ini juga dilengkapi dengan sistem pengaturan suhu baterai untuk menjaga agar baterai tetap dalam kondisi yang optimal. Dalam hal harga motor listrik Yamaha E-Vino dijual dengan harga sekitar 40 juta rupiah di Jepang.